oke teman teman kembali lagi bersama teman soler apa kabar teman temanku semuanya dimanapun teman teman berada ya bentar lagi kita akan memasuki lebaran teman-teman ya jadi teman soler ini mau minta maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan perbuatan dalam setiap saya membuat konten saya mohon maaf sebesar-besarnya takwa paullahi minam wabarakatum selamat hari raya idul fitri teman-teman buat saudara teman-teman semuanya ya yang agar agama muslim dan semoga saya doakan teman-teman semuanya hari ini mudik semua pada lancar tidak ada halangan satu atau apa pun ya dan semoga keluarga semuanya diberikan kesehatan buat teman-teman dan dan apa lagi ya dilancarkan rezekinya amin oke teman-teman teman soler kembali lagi membuat tutorial ini 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 ada TV Samsung tipenya LC 40 SA5100I yang kalau boleh dilihat indikatornya itu kedip-kedip ya ini katornya ya kerusakannya seperti ini teman-teman kita colokkan dulu sumber tegangan ini lampunya hijau ya teman-teman nah tuh ketip ntar ya kita hitupin dulu nah itu hijau ya oke teman-teman enggak mau nyala ya teman-teman ya tuh kedip-kedip oke teman-teman kita akan cek dulu eh bagian sini teman-teman power supply ya apakah ada tegangan yang mungkin dirasa drop atau tidak kita akan cek dulu menggunakan multimeter kita taruh sini kabel minnya kita taruh di sini di body dan kabel merahnya untuk sebagai penunjuk arah jalur tegangan sempet kedip ya warna putih ini kita ukur bagian elko sini aja ya tegangan 12 normal oke normal kemudian ini 54 turun harusnya diatasnya ya ini sebenarnya inverter ini kalau tegangan keluar dikit itu udah dirasa normal ya kita akan cari tahu saya akan tes BL nya menggunakan alat ini analiser backlight dan ini harganya murah teman-teman bisa beli di toko online ya ini untuk mengecek kondisi ini untuk mengecek kondisi BL TV yang akan kita garap ini ya saya perlu stand dulu ya saya ambil stand dulu biar nggak mengganggu pekerjaan saya dengan konten oke teman-teman kita akan cek dulu ini menggunakan analiser terlalu mezoom kita akan cabut untuk menentukan positif dan negatifnya teman-teman kalau disini yang saya ingat ya warna putih ini adalah kabel positif dan kabel negatif yang di warna abu-abu teman-teman oke kita tunggu aja sampai lampu indikatornya nyala sempurna karena ini lagi loading itu ada tegangannya ya di analiser itu sekitar 53,6 volt dan BL nyala teman-teman ya BL masih nyala oke dan kita akan cek bagian power supply nya ini kenapa kok tidak bisa menyalakan backlight gitu kita akan cek dulu komponen-komponen teman-teman kita lepas yang harus kita cek itu bagian inverter dulu teman-teman ya karena bagian inverter ini ini adalah sumper tegangan dari BL oke kita akan cek dulu kelihatan nggak digitalnya oke ya kelihatan ya kita akan cek diode utamanya disini dulu ya ini diode utamanya disini cek oke kita balikkan apakah dia mati atau nggak normal ya nah kalau diode normal seperti ini teman-teman ya kalau dibalik itu nggak ada kalau dibalik itu ada ya kayak macam kau ya gila susah ada ya kan gila sudah dikasih pinjaman ngilang nggak ada entah kemana sebelah ini diode nya di seri ya di sebelah sini ya sebelahnya lagi oke ini ada diode ini short ya di sini ya teman-teman short kita akan cabut nih kan diode yang di sini itu di sini itu di seri ya teman-teman ya jadi di sini set ada lilitan di sini set kemudian ada lilitan lagi set ada diode di sini set ya di seri diode nya kita ambil dulu ini oke teman-teman ini diode nya yang sudah kita cabut ya nilainya itu adalah LIR SR5100 ya ini diode fast teman-teman ya diode fast ini ampere besar jadi diode ini itu tidak bisa disamakan dengan diode diode-dode yang yang biasa kita temukan ya yang 5 ampere 3 ampere itu ya diode tinggi karena diperuntukkan untuk beban gede ya kita akan lihat itu di digital apakah ada kecurigaan oke bener 0 kita balik ya 0 fix ini diode nya putus kita langsung cari dari persamaan nya oke teman-teman ini persamaan nya ya kita ambil dari mainboard punya tipis samsung ya ini diode ini menjalur ke BL ya kita akan cek dulu kondisinya kita lihat digital nya oke kita balik oke aman kita akan pasang diode ini ke mainboard nya teman-teman kita akan lihat apakah BL nya sempurna atau tidak oke teman-teman sudah kita pasang diode nya teman-teman ini ya diode nya yang rusak tadi kita akan pasang di sini kembali di rumah nya oke ke situ ke situ kita akan cek tv nya apakah tv nya tidak mati standby lagi langsung menyala kita colokkan ke sumber tegangan oke lampu PL menyala mantap oke langsung mati teman-teman standby kita coba ulang lagi PL nyala oke oke sepertinya masih ada masalah lain teman-teman ini sudah menyala dengan normal ini dia sudah ada gambar semut ternyata masalah selanjutnya itu adalah IC EPROM yang rusak IC memory ya ini seri nya 25C60 sudah ganti yang baru dan kita flash kita isi program baru ya menggunakan alat ini menggunakan alat ini dengan OTG ya kita nge flash nya menggunakan Android Android jadi kesimpulannya TV ini terkena kejutan listrik mungkin ada beberapa waktu yang lalu ada hujan teras ya di lokasi kita dan ada petir juga diikuti dengan mati listrik yang ini yang ini yang menyebabkan harus pendek listrik ya secara sistematisnya kerusakannya ini diawali dengan kerusakan BL yang error ya BL yang error kita cek tadi ya BL nya menggunakan analyzer ternyata BL nya masih nyala terus kita cek power supplier nya ternyata ada diode yang short disini sudah kita ganti terus TV nya nyala sebentar ada tulisan sub nya kayak boot loop kemudian TV nya mati indikator merah ketip-ketip disebabkan karena IC memory error dan firmware nya korup sudah kita belikan iprom yang baru terus sudah kita flash dengan software baru oke gitu dulu tutorial kali ini semoga bermanfaat oke aku mau buka puasa dulu karena sudah mulai azan maghrib ya see you again sampai jumpa di vlog teman solder selanjutnya ya kemudian ya 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 ya